Halo teman-teman semua, welcome back again di channel Logizon dan di video kali ini gue akan coba untuk mereview kingdom dari 3184 yang notabene ini kingdom masih umur cukup muda tapi wellnessnya sudah lumayan banyak nih walaupun pribadi mereka bukan racing star ya tapi bisa dibilang wellness mereka cukup lumayan cuy oke teman-teman semua, jadi kalau masih tertarik dengan video gue kali ini gue akan coba untuk mereview dari 3184 dan gue terima kasih banyak untuk Lost Control ya sudah minjemin akun ke gue sehingga gue tuh bisa review kingdomnya dengan mudah gitu loh oke teman-teman semua, jadi kita langsung aja untuk let's go video ini dipersembahkan oleh galeritopupindonesia.com ini adalah website yang menyediakan berbagai macam layanan jasa top up di dalam banyak varian gamenya terutama game-game yang cukup terkenal di Indonesia diantaranya adalah yang pertama disini ada mobile legend yang kedua itu ada dari race of kingdom dan banyak pilihan menunya yang ketiganya cukup banyak pilihan game lainnya dari Genshin Impact, dari COD Mobile, Free Fire dan masih banyak lagi game-game terkenal yang ada di Indonesia dan untuk user-user game-game PC sekalipun di website ini menyediakan yang namanya Steam Wallet jadi kita bisa top up disini untuk belanja-belanja game di Steam dan bagi pengguna Rise of Kingdom disini cukup banyak variannya kita bisa yang namanya melakukan jasa anbin ataupun jasa macul 24 jam macul apapun itu bisa di galeritopupindonesia.com dan yang paling penting ini adalah tempat yang cukup aman untuk melakukan top up Rise of Kingdom karena galeritopupindonesia.com itu sudah memiliki badan hukum yang bersertifikat langsung dari Kemenkumham jadi untuk teman-teman semua kalau pengen top up ingat aja galeritopupindonesia.com oke teman-teman semua kalau gue zoom out gini ya kita pastikan lagi sebenarnya mereka bener-bener bukan Rising Star gitu loh 3184 itu bukan Rising Star tapi Rising Star ada di server 3181 dan gue gak tau nih karena gue gak bisa review juga 3181 karena kondisi masih kabut ya jadi bisa dibilang 3184 ini bukan Rising Star dan kalau ada yang nanya bang itu gimana caranya sih kalau misalkan di satu server itu ada 3 akun itu gimana caranya ini kan 3 nih itu gampang banget cuy 2 buat di KD ini ya buatnya barengan di KD ini satunya dimigrasiin misalkan buat di server 3182 nanti migrasi kayak gitu konsepnya bisa banyak sih bisa lebih dari 3 cuy bisa lebih dari 3 dalam satu email ya yang penting sisanya dimigrasiin aja jadi bisa lebih nanti dulu ke depannya kurang lebih seperti itu konsepnya atau kalau mau dibuat beda email tapi itu biasa banget kalau beda di email kan tapi kalau mau satu email ya itu migrasi cuy oke disini usia servernya masih cukup mudah banget sekitar 41 hari 20 jam dengan usia server akun kava gue yang baru gue mainin itu bisa dibilang selisihnya 20 harian sih ya selisih 20 harian atau selisihnya cuma 13 hari kalau gak salah lupa gue tapi selisihnya gak terlalu jauh cuy oke kalau gitu ya dan sekarang disini gue akan coba untuk mereview dulu dari segi event-event yang ada nah disini untuk MGE nya sendiri disini nih bener-bener free cuy MGE nya karena belum ada king kan jadi masih dibebasin bahkan lu bebas mau nyari kill point versi apapun bebas banget asal di zona 1 tapi untuk di zona 2 khusus duel doang ketika kill event jadi lu jangan ngelanggar-ngelanggar ya karena kalau ngelanggar lu bakal di 0-1 KD cuy karena itu kesepakatan mereka yang udah mereka buat jadi intinya kalau mau begal-begal di zona 1 itu free siapapun biar lu begal asal jangan nyerang farmer tapi kalau untuk di zona 2 itu harus pvp untuk zona 3 sendiri belum open karena sejatinya ini kingsland atau lost temple belum open oke tapi dari segi season 3 nya bisa lihat ya MGE kemarin cuy dari strom lurutan 1 dengan 60 juta ada chong 68 ya 55 juta dokter akula spb ya dengan 41 juta itu top 3 nya terus kalau kita scroll ke bawah di season 2 lagi-lagi ada ultegra lagi-lagi ada strom dan juga ricky 68 dengan 16 di season 1 nya lagi-lagi ultegra unggul ya ultegra ada sunday ada strom is back mungkin di season selanjutnya season keempat akan lebih seru lagi perebutannya kenapa? karena ini kan masih free yang pertama dan yang kedua itu di jatahnya jatah martel cuy jadi bisa dibilang ini akan lebih seru lagi sih powernya akan bisa lebih tinggi lagi gitu kejar-kejarannya ya menarik itu kan lebih dari segi event dari MGE nya jadi lo bebas banget mau ngambil MGE disini gak ada ini ya gak ada larangan ya cuy yang penting kuat-kuat aja speed up sama resource nya karena buat healing dan sebagainya kalau main key kill event gitu ya terus untuk sunset canyon sendiri mereka tuh belum ada finalisnya cuy karena masih jauh ya masih jauh banget tapi untuk leaderboardnya seperti inilah dari 8-4 8-4 8-4 ini 8-4 semua sih karena kan belum diadu ya ini masih di pihaknya 8-4 semua nih oke kalau gitu terus sekarang kita akan coba untuk review dari segi rankingnya ya untuk rankingnya untuk kill-kill gue rasa gak perlu gue bahas ya karena info yang gue dapet disini kingdomnya cukup damai jadi untuk kill event untuk kill aliansi atau kill individu kita skip aja bahas-bahas kill point ya kita langsung masuk ke intinya aja dari segi power perorangan biar langsung dari point aja berapa T5 mereka sebenernya oke lihat disini mereka tuh punya 2 T5 yang pertama ada dari school bus eh school bus ya atau bis sekolah cuy dengan power 57 juta kalau kita cek disini udah pasti T5 sih udah pasti T5 disini kita kan masih open tier T4 tapi udah pasti T5 dia cuma gak ditunjukin aja sama dia cuy ini udah pasti T5 udah itu juga untuk segi matinya masih 634 ribu udah banyak ya matinya ya matinya udah banyak loh poin bunuhnya juga lumayan 33 juta oke mungkin kill eventnya dia aktif ya aktif main di kill event untuk mungkin ya karena disini kill point terbesar dia ada di pihaknya T2 dan T1 cuy berarti yang bener-bener ya mungkin dia aktif ngebegal dan sebagainya mungkin ya karena disini masih free cuy masih bebas oke untuk di top 2 ada Strom tapi disini Strom gak punya aliansi ya tadi gue sempat cari informasi kenapa si Strom gak punya aliansi katanya dia lagi tadi lagi sempat out aliansi terus pengen balik R4 lagi pada offline oke kalau gitu ya jadi bisa dibilang ini Strom ini udah jadi member nih C8 4L ya udah di ACC cuy sekarang cuy C8 4L disini masih belum tapi kita klik udah di ACC oke untuk keterakannya disini mati dia masih sedikit banget 29 ribu ya menurut gue masih oke sih dia mati sedikit kill point juga masih batas wajar ya oke lah kalau gitu ya menarik terus kalau misalkan kita coba cek-cek lagi disini mereka punya 1 orang power di atas 20 juta ya atau lebih tepatnya di angka 28,7 juta ini itu lumayan cuy beneran power-power segini lumayan banget ini kalau nge-hit-nge-hit power 10 juta meriang aja lah 10 juta nya ya bener-bener meriang cuy terus ini ada QTR 999, 17, 19 tuh untuk power yang di atas 10 juta sendiri cukup banyak menurut gue mereka tuh punya sekitar 19 orang ya karena kan kita kurangin 3 18 orang lah sorry ya mereka punya sekitar 18 orang yang powernya di atas 10 juta ini umur KD masih cukup muda sekitar 41 harian tapi kita cek dan power mereka segini ini bibit-bibit power-power besar cuy nanti begitu masuk SOC nya masuk KVK 1 nya ya sorry begitu masuk KVK 1 nya power mereka pasti besar-besar nih karena di umur yang muda gini aja power mereka udah segini cuy oke jadi untuk yang dibawah-bawahnya nih ya kayak gini ke 9,8 9,7 gitu kan kalau ada pemain Indonesia yang nanya bang kira-kira power berapa sih untuk di KVK 1 persiapannya apakah harus 10 atau di atas 10 atau di bawah 10 gitu karena semenjak sekarang ini sudah new update ya gue tetap minta di ngomong di 10 juta sih tetap di 10 juta ya requestan gue ya itu udah standar banget untuk KVK 1 tapi kalau bisa jangan hanya masuk di KVK 2 10 juta doang tapi kalau bisa pasca selesai KVK 1 itu baru 20 juta power lu biar bisa ngerjain ketinggalan banyak orang yang gue bilang di KVK 1 10 juta minimal power dia 14 juta itu udah seneng banget tapi kapan KVK 1 berakhir stuck di 14 juta itu salah juga sih kalau bisa terus di tingkatin power ya jangan ditahan-tahan ya tingkatin terus dan jangan lupa lompat-lompat di KVK 2 nya itu penting banget untuk perkembangan akun lu karena kalau lu gak lompat-lompat tentunya akan berbahaya banget karena makin makin deket lu ketemu dengan komandan-komandan yang ada di KVK 3 yang sekarang itu bisa dipakai di SOC ya oke kalau gitu ada L Joker dengan 5,9 juta gue tau penyebabnya kenapa mereka bukan Rising Star ya kalau gue cek-cek disini ternyata memang bisa dibilang power mereka itu kecil-kecil sih mereka itu ada di top 100 nya aja udah di angka 5,9 juta ini kecil sih terus kalau kita cek di top 300 nya disini untuk top 300 nya disini sendiri mereka itu punya power yang makin parah ya yaitu dimana top 300 disini ada dari Hube dengan 4 juta ini menurut gue cukup kecil sih makanya mereka bukan masuk Rising Star ya karena mereka punya 2T5 itu gak ngejamin masuk Rising Star yang penting top 1 sampai 300 nya top 1 sampai 300 nya kecil top 1 nya besar misalkan top 2 nya besar tapi dari top 3 ke bawah kecil-kecil itu gak akan masuk Rising Star karena Rising Star itu dihitungi dari top 1 sampai 300 dihitung total berapa jumlah power mereka diadu dengan member apa KD-KD lainnya seperti itu kurang lebih mungkin mereka masuk di urutan top 2 lah ya terbesar ya mungkin 81 Rising Star mungkin yang KD ini jadi top 2 nya 84 gitu loh oke kalau gitu ya terus sekarang kalau misalkan gue review dari power aliansinya disini untuk power aliansi mereka itu punya satu aliansi yang menurut gue bisa dipakai buat war di KVK nanti yaitu power paling jauh sendiri ada dari Kotick Legend dengan power 747 juta sementara di top 2 nya ada Master of Kotick dengan 419 ini selisih udah jauh banget jadi kalau lo mau migrasi kesini atau lo aliansi top 2 atau top 3 punya kesempatan buat join top 1 segera join top 1 karena beda janget selisihnya beda banget di top 3 enggak ada Shafi Java Chaus Family ini Indonesia ada javanya bahkan leader pun kasian ini namanya oke ini Ali Indo nanti kita review nanti kita review kita coba untuk nge-review dulu dari aliansi top 1 gue gak akan review banyak-banyak sih paling top 1 sampai ke top 3 doang karena di top 4 powernya makin kecil kalau di top 2 dan top 3 masih oke lah powernya kejar-kejaran tapi dari top 3 ke top 4 jauh banget selisihnya oke gue akan coba review dari Kotick Legend nya disini bisa lo lihat ya mungkin ini bisa jadi metal lo juga ketika lo pengen melawan mereka nanti di KVK jadi lo bisa ngukur kekuatan lawan lo seperti apa gitu ya untuk top 1 yang lo akan lo hadapin seperti ini sih Riki oh dia tinggal senapan oh dia orang Arab ya oke oh dia tentara ya oke kalau gitu ya dengan power 28.700.000 kill pointnya 23.000.000 terus ini dari segi R4 nya gak ada T5 ya dari segi R4 gak ada T5 bahkan leadernya pun bukan T5 terus kalau kita cek di R2 ada skull ada skull apa skull bus ya dengan 57.000.000 ada sear hillo dengan 6.800.000 1 orang T5 tadi kita udah cek di area sini punya 2 T5 kan mungkin ada di top 1 atau di R1 mungkin ya oke ini ada turan 7 dengan 7.300.000 50 hari eh 40 hari 7.300.000 lumayan loh masuknya beneran itu lumayan banget 8.4 apalagi lumayan bisa bisa di KVK bisa 10.000.000 lebih malah kalau bisa ya bisa lebih malah dia terus kalau misalkan gue scroll-scroll ke bawah lagi ada Ziyardita dengan 6.000.000 ini kayaknya Indo deh dia ini Indonesia kalau fotonya dan suasananya sih Indonesia ini ada apa anjir ini seengkaknya kalau foto diberesin dulu ya oke lah kalau gitu celana tadi itu celana jangan jangan ini jangan kemana-mana gitu celana itu setau gue oke ini lost control dengan 9.2 juta menurut gue powernya lumayan juga 9.2 di umur 40 hari itu besar besar karena dikit lagi mungkin di KVK 1 nanti bisa 15an power dia oke ini kalau misalkan gue scroll ke bawah ada Abaddon dengan 7.3 juta deh by the way Abaddon nama apa sih kok gue sering ngeliat atau sering baca orang pake nama Abaddon gitu gue gak tau artinya apa gitu ya apakah nama karakter di game atau apa gue kurang paham sih oke kalau gue scroll ke bawah lagi seperti inilah membernya ada yang 14 juta lumayan sih 14 15 ada yang 6.6 oke tapi 5 juta gak ada ya adanya 2 juta nih dari babakaro YT oke babakaro gaming ya powernya 2.8 juta terus ini dari strom 54 juta ada di R1 ya baru join soalnya dia oh ini di R1 kebanyakan power-power 5 juta cuy ini kan ada twilight nih ada hapwong ya kan 5,9 juta ini udah kita cek ya oke lo bisa lihat disini kurang lebih seperti inilah untuk di R1 di R2 nya terus kalau lo tanya ini ada golden cheese atau enggak tentunya ada ya ini ada cuy mereka ini 2 whales yang disini member asli sini jadi mereka tuh dari awal ngebuild akunnya itu emang disini gitu loh jadi bisa dibilang pasti golden cheese bakal ada ada sih bakal ada golden cheese 2 orang T5 itu golden cheese seger cuy nanti gue juga bakal kasih lihat golden cheese dan sebagainya ya oke di top 2 ada master of kotik dengan power 419 juta disini oke biasa aja gak diketahkan apapun HD Alliancy juga level 10 menurut gue masih standar terus kalau kita cek disini power terbesar itu dipegang dengan 5 juta ya dari Yilmas nih Yilmas ya dengan 5,9 juta tapi sebenarnya sekecil semua oke kalau gue cek dari segi R3 nya ada Nespun Hall dengan power 6 juta oh ini udah kita cek juga masyarakat bertatu terus kalau gue cek di R2 nya disini untuk di R2 powernya kecil 4 jutaan 4,6 4,4 sebenarnya power 4 jutaan ini standar untuk di umur KD segini 45 itu standar tapi kapan gue ngeliat top 1 besar-besar jadi ngeliat yang kayak gini kecil tapi sebenarnya di umur-umur KD 41 hari powernya itu emang ada di rank 4-5 juta 4-5 juta bagi F2P F2P nya yang itu F2P yang gak dapet golden cheese sama sekali jadi kalau F2P dapet supply golden cheese yang jangan di head to head dengan yang gak dapet golden cheese karena mereka gak dapet supply speed up sama sekali bisa dibilang oke disini ada 6 juta 9 juta bodyguard SH oke ini ada bi-max bi-max ini indodea oke kalau gitu terus ada lahek sajor oke 4 juta powernya oke lah kalau gitu lebih seperti ini ini lah ya untuk di aliansi R2 nya yang gue penasaran itu aliansi top 3 nya tadi gue sempat ngeliat ada nama Indonesia gitu ya gue penasaran sih apakah itu aliansi Indonesia atau bukan gitu loh oke kalau gitu kurang lebih seperti ini lah ya tapi yang jujur sih yang 3 juta 3 juta ini kecil untuk di umur 40 hari itu kecil banget kecil banget 3,7 3,8 pokoknya untuk yang di bawah 4 juta itu kecil powernya untuk di umur KD 41 hari ini jadi kalau lo misalkan lo punya akun power segini di umur KD sekian 41 hari ya lo harus segera tingkatin sih pakai speed up lo karena itu kecil banget kecil banget gitu ya oke kalau gitu sekarang kita coba untuk masuk di Shafi Java Chouse Family ya Dark Devil Shafi Kasian Kasian Chouse oke hadiah aliansi sama kayak top 2 level 10 anggota mereka 84 dari 87 langsung kita cek aja oke disini leader dengan Kasian ya powernya 5555 ya oke 5555 gua gak tau ini ini Indo atau bukan sih tapi kalau namanya sih nama Kasian ini nama-nama bahasa Indonesia ya ya kasihan gitu loh oke kalau gitu ya gua gak tau ini Indo atau bukan tapi kalau kita cek di R4 nya pun 4 juta 14 ini lumayan nih dari Min C ya 14 juta lumayan cuy 14 juta terus ada Shisui dengan 4,3 3,4 kecil 3,5 gua akuin kecil apalagi 2,7 kecil juga cuy mungkin mereka punya akun di kalian lain sehingga susah buat onnya mungkin bisa jadi ya gua sih berhusnu zone aja tapi power segitu tuh kecil jujur aja oke lah kalau gitu ya kita coba cek di R2 nya untuk di R2 nya ternyata emang gak ada nama-nama Indonesia ya ini kayaknya emang aliansi-aliansi internasional sih ini udah badar nih oke ini orang Arab ya malah bukan orang Indo cuy hmm gak ada aliansi Indo ya disini ya malah ini ada Twide oke Twide ah oke dia tau deh ya harus di privat jadi sesuatu yang bagus-bagus harus di privat ya karena kalau di publik bahaya cuy terus kalau misalkan gua scroll ke bawah disini ada Winter oh Winter dengan banyak kan di privat ya ah kagak seru cuy ini KD anjir ampas bet terus kita scroll ke bawah ada Akira Ono nih 7 juta menurut gua lumayan powernya 7 juta tuh termasuk lumayan ya oh banyak yang di privat ini kayaknya drill-drill wamen-wamen semua nih ini ada Tatsuya S ini orang Indonesia cuy oke lah kalau gitu ya hmm tapi power mereka tuh sebenernya ada beberapa yang kecil 3,9 3,5 3,4 3,9 ini kecil sih harus tingkatin lagi ya ini 3,9 kecil juga nih tapi selebihnya 5,4 ini normal lah seperti gua bilang tadi spare di usia KD segini ini kalau gua liat di KD ini kayaknya normalnya diantara 4-5 juta ya itu baru normal cuy ya bentuk di R1-nya ada Pluto ini 3,9 juta cilbet ya oke lah kalau gitu cuy jadi kurang lebih ya seperti itulah review-nya ya review dari Kingdom 3184 menurut gua mereka punya 2 whales yang sekiranya kalau memang 2 whales ini bisa ngayomin KD-nya dan gak pergi ini jadi duet maut sih buat battle nanti di KVK-nya ya buat bekal-bekal mereka di KVK-nya gitu menarik cuy oke lah kalau gitu ini orang punya tema kota ini ya punya tema kota dari teratai cuy tapi dia gak bukan F2P ya dia spender kayaknya nih gua gak tau apakah low atau mid atau high gua kurang paham ya kalau kita cek disini dia bener-bener oh ini dari event kemarin sih ini event kemarin ini top up ini dapet dari event tapi harus top up juga oke dia punya 4 tema kota ya tapi dia kan mainnya Viking ya kalau dicerang main infantry harusnya pake ini dia nih yang angsa nih lama-lama pake kava dia oke lah kalau gitu ya terus commandant dia pake apa sih oke dia pake Bjorn ya dan juga Sun Tzu sih kayaknya ini skillnya lumayan expert nih Sun Tzu nih jadi kalau Sun Tzu sendiri lu kalau mau tau Sun Tzu wajib expert atau enggak yang penting skill ini keisi cuy nih bonus damage skill 20% ini wajib keisi biar sakit sama seperti ISG ISG itu skill akhirnya harus keisi biar makin pedes damagenya kalau main Sun Tzu sebenarnya main damage skill sih dan Bjorn dan Sun Tzu menurut gue udah oke lah untuk di war di KVK ya tapi dengan catatan mereka ini jalannya lambat jadi ketika mereka jalannya lambat ya lu gak usah kaget emang basically-nya Bjorn dan Sun Tzu itu seperti itu jalannya lambat oke lah kalau gitu ya oke jadi gue rasa oh iya gue mau nunjukin dulu sebenarnya disini ada golden cheese gak sih sebenarnya ada ya cuman ini dia baru-baru out aliansi kayaknya disini masih bersih banget tuh dan disini ada satu golden cheese gue pengen buka tapi cuman satu gue takutnya apes jadi biar yang punya akun aja yang buka gitu ya oke deh kalau gitu ya jadi gue rasa sampai sini dulu video gue kali ini perihal review kingdom dari 3184 jadi gue rasa ya apa ya ini KD menurut gue gue belum tau sih lawan-lawannya gimana dari listing star gimana jadi gue bisa nyimpul ini di KD bagus atau enggak tapi menurut gue top 1 lumayan powernya tapi di top 2 top 3 udah mulai jauh selisihnya dan di top 4 tuh gak banget aliansi top 4 dan kalau bisa juga aliansi-aliansi di top 3 ini ya aliansi-aliansi di top 3 ini kalau bisa sih mereka juga ngebuang mereka yang powernya kecil-kecil dan nge-recruit orang-orang yang power-powernya besar-besar di top 4 ataupun top 5 sih biar apa ya biar tertarik gitu orang mau join ke KD-nya gitu ini powernya besar-besar cuy terlihat lebih kompak juga mau lebih seperti itu sih oke deh jadi gue rasa kasihin dulu video gue kali ini dan sampai ketemu di next video gue selanjutnya dan bye-bye teman-teman semua